Ini ada cerita yang luar biasa, jadi, dan cerita ini tidak diangkat sayang, dan ini di ban habis-habisan. Kenapa tuh? Jadi Holocaust itu sebetulnya Hitler, dengan awal mulanya begini, orang-orang Yahudi di Jerman saat itu, Bavaria, itu seperti, mohon maaf, orang-orang negara tirai bambu di tanah air gitu ya, mereka mengosok ekonomi, kaya raya, sementara pi bumi di bawah mereka. Pada saat itu ada kebiasaan di Jerman, orang-orang Yahudi ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Suwabat Abu Zar al-Ghifari, ternyata Nabi itu berjumlah 124 ribu orang. Cuma hadisnya diperselisihkan ke suku Soehihan ya, tapi ini wacan aja bagi kita. Nah, dari 124 ribu orang Nabi, hanya 12 yang bukan Bani Israq. Hanya 12? 12, berarti dibayangkan ya, dapat kita bayangkan berapa persen, hampir semua Nabi Bani Israq. Dan berarti kaum yang bunuhin Nabi juga orang Bani Israq. Dan hanya 4 Nabi dari bangsa Arab. Dari 12 Nabi yang bukan Bani Israq, hanya 4 yang dari bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Suwab, dan Rasulullah S.A. Pertanyaannya, kok 123.988 Nabi ditugasin di situ? Bani Israq. Logikanya begini, ada dua kelas nih. Yang satu, anak-anaknya tanda petik, bader. Sehingga tidak cukup dengan satu guru. Tambahin lagi, tambahin lagi. Banyak guru helper, harus banyak guru helper. Karena susah, jangankan untuk mendengar kamatin, untuk duduk aja susah. Berarti butuh banyak guru kan. Sementara Arab cukup sedikit saja. Karena dengan satu guru pun mereka sudah tahan. Maksudnya itu, karena saking bengalnya mereka, tidak cukup dengan satu Nabi. Harus sebanyak itu Nabi. Sebanyak itu, sekarang masih bandel. Masih bandel juga. Terus, mereka adalah kaum yang tidak mau bersyukur. Kalau kita banding-bandingkan, sebelum mereka berhadapan dengan kaum Jabariya, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa besar. Tenggelamnya Fir'aun, dengan 1.600.000 pasukan. Fir'aun lebih hebat dari Jabariya. Tapi tumbang di hadapan mereka. Tanpa mereka sentuh kan. Jabariya apa lagi? Tapi kalau mereka lupa, inilah. Tanda wa mereka tidak pandai bersyukur. Sampai hari ini. Mereka lupa sebelumnya Fir'aun Allah tenggelamkan. Mereka selamat. Di hadapan mereka, Jabariya, tidak ada artinya dibandingkan kekuatan Fir'aun dan bala tentara. Tapi kok mereka takut Jabariya? Iya, iya, iya. Ya ini, rasa syukur mereka hilang dari sana. Sampai hari ini. Banyak pola yang mirip, Satu. Fir'aun dulu memenuhi anak-anak. Betul. Anak-anak dibenuhi karena takut besarnya kan, menonokan tahtanya dia kan. Betul. Sekarang juga lagi dibunuhin anak-anak nih. Mereka, mereka bales nendamnya pada umat Islam. Dibunuhin sekarang. Di anak-anak. Padahal dia kan dulu, anak-anak di, anak-anak Bani Israel di zaman Fir'aun, anak-anak kecilnya di holocaust. Iya. Iya kan. Sekarang dibalas, lagi ngebalas. Di depan dunia aja gitu, keluarga dulu, masa di holocaust, sekarang kadang ngebalas lagi gitu. Tapi holocaust juga menurut saya, mohon maaf, ada cerita menarik tentang holocaust juga. Apa nih, Satu? Aduh, jadi ini ada cerita yang luar biasa, jadi, dan cerita ini tidak diangkat sayang, dan ini di ban habis-habisan. Kenapa tuh? Jadi holocaust itu sebetulnya Hitler, dia kan awal mulanya begini, orang-orang Yahudi di Jerman saat itu, Bavaria, itu seperti, mohon maaf, orang-orang negara tirai bambu di tanah air gitu ya. Mereka mengusuh ekonomi, kaya raya, sementara pribumi di bawah mereka. Pada saat itu ada kebiasaan di Jerman, orang-orang Yahudi ini kalau punya makanan, itu tidak mereka habiskan. Ketika mereka makan di mobil, itu mereka lempar ke tong sampah. Jadi mobil mereka lempari tong sampah dilepuk-lepar. Nah, maka orang-orang pribumi Jerman yang miskin, mereka lari berebut makanan itu, karena sudah yakin itu hanya sedikit dimakan oleh Yahudinya, sisanya banyak. Nah, mereka yang miskin berebut itu. Ketika perang dunia ke-satu, ya Hitler mengatakan, aku tidak bisa memberikan jaminan makanan pada kalian. Tapi perang ini sudah kita kat dulu, aku berikan waktu pada kalian sampai besok pagi. Silahkan, manfaatkan waktu itu untuk kalian mengisi perut kalian. Nah, wadah-wadah ceritanya, Hitler berjalan di tengah kota Jerman itu. Tiba-tiba ada mobil sedan Yahudi, ke depan Yusuf, kemudian buang bungkusan. Hitler bilang, ah, makanan kan? Ambil lari. Lari lah Pak Judannya, mau bawa makanan itu, diserahkan pada Hitler. Dia berpikir, aku pribumi di sini. Yahudi pendatang. Mereka hidup menikmati negaraku, menikmati kekayaan, menikmati hidup di negaraku. Kita pribumi, miskin dan tertindas. Kalau aku jadi pemimpin di Jerman ini, akan aku balik, akan aku perbudak mereka. Kalau tidak, akan aku usir mereka dari Jerman. Saudara Allah, dia jadi pemimpin kan di Jerman. Dan itu dibuat dia lakukan. Karena perekonomian dimonopoli oleh mana? Tapi memang bangsa Yahudi memiliki kemampuan perekonomian dan bisnis yang kuat. Memang bisa diakui, bahkan sampai bisa berpengaruh sama kebijakan. Sampai sekarang juga. Itu bagian dari bagaimana Allah memuliakan mereka. Ini, salah satunya adalah kecerdasan mereka. Nah, dari situ kemudian, Hitler berhasil memusir bangsa Yahudi. Sehingga mereka menyebar ke seluruh dunia. Pusat akidahnya di Skotlandia. Akidah dari Yahudi? Akidah Yahudi Askenazim yang sekarang, itu Skotlandia. Yahudi kabalis, Yahudi talmudian, Askenazim. Nah, mereka cerita bahwa, kemudian, ditawanlah 6.000 pasukan. Eh, 6.000 orang Yahudi oleh Hitler. Hitler mengatakan, mengirim surat kepada pimpinan Rothschild yang ada di Eropa, di Inggris. Aku sedang menawan 6.000 warga kalian, Yahudi. Aku minta tebus mereka sampai hari ini. Sekian juta ponseli. Maka, dikirimlah utusan dari Rothschild ini, untuk melihat 6.000 ini. Ternyata yang 6.000 ini, itu anak-anak, perempuan ibu-ibu, kakek-kakek. Sementara Yahudi membutuhkan saat itu, pemuda-pemuda untuk mendirikan negara Yahudi. Kami silakan, tidak butuh mereka. Bantai aja gitu? Benar nih, kata Hitler. Aku nggak main-main lho. Kalau nggak ditebus, aku bantai mereka sampai hari itu. Tidak ditebus, aku bantai. Silakan saja. Kami tidak butuh mereka. Nah, kan? Tapi pintarnya mereka. Mereka memasang kamera. Jadi, iya. Mereka memasang kamera. Sehingga ketika mereka dibantai, kameranya ada. Setelah saya perang dunia, mereka punya data pembantaian. Tuh, jahatnya dunia kepada kami Yahudi. Kami dibantai. Kalian berdosa semua. Kalian kejam kepada kami, bangsa Yahudi. The master of playing victim. Tujuannya apa? Agar mengalir kompensasi kepada mereka. Maka mengalirlah bantuan kepada mereka. Harta. Dan mereka diberikan tiga pilihan. Mau negara mana? Untuk mendirikan negara mereka. Mau Argentina, Uganda, atau Palestina. Otomatis mereka pilih Palestina. Kenapa mereka pilih Palestina? Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia. Siapa yang ingin meluasai dunia? Dimulai dari Palestina. Dan para Nabi dan Rasul. Dilahirkan, dibesarkan di jantung dunia ini. Dan kita nanti akan dibangkitkan juga di situ juga? Di Palestina. Sulhan. Itulah kenapa ending peradaban manusia. Nabi Adam yang membangun terakhir Mesiril Aqsa. Menarik lagi ini. Terkait dengan kebangkitan di selama akhir zaman. Kata Rasulullah Rasulullah SAW dalam hadis Abu Huraira di Abu Harim Muslim. Jangan berziarah kecuali pada tiga Mesir. Mesiril Haram, Mesir Nabawi, Mesiril Aqsa. Saya renungkan hadis ini. Subhanallah. Tiga titik Mesir ini, kata Rasulullah, lebih harus kalian utamakan untuk berziarah. Jadi ziarah umroh itu bukan hanya Mekah Madinah saja. Harusnya dengan Mesiril Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus tiga ini? Pertama, Mesiril Haram. Titik tolak dakwah Tauhid untuk dua Nabi. Pertama, Nabi Adam. Memulai peradaban, nol peradaban manusia. Pilafirannya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Madinah untuk Nabi akhir zaman. Rasulullah SAW. Lalu Aqsa untuk siapa? Kan tidak ada lagi Nabi. Untuk Imam Mahdi di akhir zaman. Kebangkitan Islam akan disini. Nah, jika Islam sudah sampai disini dan Islam bangkit, kata Rasulullah, kiamat lebih dekat. Ketimbang pundak dengan kepalamu. Hei Ibnu Hawara. Artinya, jika palisnya merdeka, Israel lancur, kiamat lebih dekat berakhir. Nah, ini akan jadi pertanyaan kita nih. Banyak yang melap palisnya, tapi tidak mau itu merdeka. Berarti dia lancur kiamat. Ini menarik juga nih. Jadi, tadi kesimpulan yang di... Ya, sedikit kesimpulan lah dari apa yang Ustaz bilang tadi, bahwa palisnya itu jantung dunia. Ini masuk akal juga. Kalau di peta ya, memang kelihatan bentuk strategisnya itu ya. Dan yang bisa menguasai di daerah situ adalah penguasa dunia. Benar juga, karena Israel menguasai kebijakan di dunia sekarang. Tapi di situ juga kelihatan, bagaimana sebenarnya wajah umat muslim saat ini, ya lihat palisnya. Betul, betul. Kita keadaannya cuma banyak aja. Banyak sih, jumlahnya mungkin lebih banyak daripada orang Israel. Tapi, nggak punya kebijakan, nggak punya power, lemah, dibully-diem aja, atau cuma ngeliatin doang. Udah, kayak gitu. Persis itu seperti wajahnya umat islam yang ada di dunia. Mau ngeliat kayak gimana kekuatannya, lihat aja palisnya. Soalnya saya ngeliat di sini bahwa Israel ini ya takut di seluruh dunia, kan. Nggak ada yang berani nyolek. Tapi satu-satunya yang berani nyolek, ya orang palisnya. Satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel cuma palisnya. Betul, betul, betul. Ya kan? Walaupun pake roket-roketan gitu, yang bisa ngeroketnya cuma satu mereka doang. Mau sekaya apa? Negara Arab? Nggak berani. Negara, mana siapa yang lagi? Umri Emirat? Nggak berani. Gitu kan? Kalau yang dipegang di sisi lain gitu ya. Tapi, tapi ini menjadi makin seru. Jadi beratnya, lawan yang dihadapi juga tangguh. Jadi barat kalau kita main game, lawannya juga berat. Berarti levelnya naik. Levelnya naik deh. Ini menarik teman-teman semua ya. Satu lagi nih yang lebih sebut. Dajjal itu lahirnya di Samirah. Maka beliau lebih dikenal dengan nama Samiri. Samiri. Karena lahir di Samirah. Dan Samirah itu palisnya. Samirah itu palisnya. Samirah itu palisnya. Nama, itu kalau kan namanya setan ya? Samiri itu. Samiri. Oh, Samiri. 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 Nah, intinya begini. Maksud saya, Pak. Ketika seseorang ingin balik pulang kampung, kita kira pulang kampungnya ke mana? Ketempat kelahiran. Ketempat kelahiran. Dajjal, yang diidentifikasi, diduga nama kuatnya Samiri. Dia lahirnya di Samirah. Palisnya. Di akhir zaman, dia ingin kembali berkuasa di kampung kelahiran. Dan itu palisnya. Tapi Dajjal sebenarnya masih ada? Udah ada atau belum? Masih ada. Ada cuma belum launching? Belum launching. Kenapa Dajjal belum muncul? Ketika Firaun tenggelam, mereka merdeka kan? Mereka tidak akan pernah melupakan sejarah mereka diperbudak oleh Firaun sebagai masak. Piramida itu kan batu. Yang ngebangun mereka? Diperbudak. Jadi tukang batu? Mason people ini berarti? Mason people. Dulu dipaksa untuk didedikasikan untuk Firaun. Berikutnya mereka akan balik. Sekarang kita yang berkuasa untuk Tuhan kita. The God of Swetid Messiah. Jadilah mereka tukang batu yang berdeka. Free masonry. Ini palisnya ya? Sekeliling palisnya ada 300 juta bang Sarab. Lebih 300 juta. Dan dipalisnya aja 6 juta ya Udi. Kan tidak masuk di akal 300 juta, kalah sama 6 juta. Inilah buruknya, dasarnya, efek buruk dari perpecahan umat Islam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.